Halo everyone, Halo people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa hadir di hadapan kalian di channel Hobby and Tobacco Review Kali ini dari spot saya, ini sebetulnya ruang baca tapi ruang serba guna Saya biasa mencangkau juga disini Kita akan melakukan review, membahas sedikit tentang Tobacco yang baru saja saya dapat Saya akan mereview sedikit tentang tembakau yang biasa dipakai, dinikmati dengan menggunakan pipe jangklong Tembakau yang kita akan ulas itu adalah ini Torbenance Blue Note Tembakau ini memang tembakau import Ini buatan negara asalnya adalah Jerman Saya beli ini dalam kemasan ekonomis Kemasan bulk 40 gram Kalau teman-teman membeli dalam paket yang sebenarnya Itu sebetulnya berarti dia menggunakan tin seperti ini Kaleng ya Tapi karena suatu hal kita coba dulu dengan yang menggunakan bull Karena ini pertama kalinya kita coba Saya mencoba atau menunggu mesin Kita akan coba rasanya seperti apa Ini sudah saya keluarkan sebagian sedikit Untuk kita review Tembakau ini seperti ini Kandungan tembakau ini Katanya Virginia dan Cavendish Tipenya adalah aromatik Kalau dari aromanya Ini harum sekali ya Ada kesan manis Ada kesan manis dan ada sedikit Coklat Saya tidak tahu tapi saya mencium bau coklat disini Virginia itu biasanya berkesan manis Itu karakter yang sudah pasti dari tembakau Virginia Ini bisa kita lihat Ini Virginia Warnanya coklat Terang Ini Kalau kita Cium Ini ada kesan manis Seperti apa rasanya kita akan coba nanti ya Kemudian yang Kalau teman-teman lihat Ada yang warnanya sedikit gelap disini Ya Ini adalah varian dari Cavendish nya Oke Langsung aja kita coba Saya pakai Cangklong Briar saya Yang ini Ini biasanya saya pakai Sehari-hari ya Urusan rasa itu Sangat beda-beda Tiap orang Ulasan ini juga Mungkin Perspektif saya Tapi Sedikit mungkin bisa menambah referensi kawan Bila Mencari Bakau Kita coba ya sekarang Kita masukkan ke dalam Tidak usah terlalu banyak Karena ini hanya review Yang pertama Teman-teman harus siapkan jelas Cangklong Tembakau Tamper Bila teman-teman tidak ada tamper Teman-teman bisa pakai paku saja Yang penting untuk meratakan Kemudian Koreknya Saya lupa Koreknya Tunggu sebentar Gak akan lama ya Oke My light already Oke Kita langsung bakar saja Seperti apa rasanya mudah-mudahan sesuai ekspektasi hmm 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 sangat mudah dibakar rasanya unik ya saya seperti mencium ada aroma rumput rumput atau jerami eh manis khas bagiannya ada sapi manisnya juga saya tidak merasakan panas hangat-hangat saja hmm tidak panas saya suka hmm bahkan sambil berbicara juga asap dengan sendirinya keluar ini sangat mudah dibakar dan ini sangat ringan sekali tidak 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 ada highlight yang saya pakai disini saya hanya pakai korek dua kali saya saya bukan penjual bukan juga ahli tebakau tapi ini enak ini seperti masuk ke perasaan ya aromanya itu seperti aroma rumput rumput tapi manis ingan kalau teman-teman mau cari di toko online ini banyak kisahkan harganya antara 60 sampai 65 ribu rupiah untuk kemasan buwok kalau kemasan kalengan teman-teman bisa dapati mungkin dengan harga 150 sampai 160 setiap seller bervariasi kita hanya tinggal cari yang amanah saja dan dengan harga 65 ribu rupiah rasa yang didapat cukup worth it ya karena ini suami rasanya enak sekali sama sekali tidak panas ya kalaupun terasa itu cuma hangat-hangat saja dan aromanya itu loh rasanya bisa jadi referensi buat kawan-kawan yang mencari tembakau aromatic Torben Dance Blue Nude ini karakternya lembut ringan dan menawarkan aroma yang unik ya seperti yang saya bilang tadi saya mencium ada aroma ada buah-buahan ada sitrus ada manis khas virginia itu keluar sekali dan tidak nyegerak saya tidak merasakan gatau di tenggorokan saya hmm sangat mudah dibakar karena banyak terlalu banyak akan lebih nikmat lagi justru kalau dinikmati dengan cara lembut juga ya pelan-pelan tidak terlalu digenjot kalau digenjot mungkin ini akan cepat habis karena dia mudah terbakar bolehlah untuk jadi referensi satu hal yang pasti ini adalah mendapat pribadi dan saya menyukai tembakau ini ini mungkin bisa jadi tembakau saya dalam harian ya khusus very good I like it buat teman-teman yang ingin coba ini worth it ok ya I'm gonna enjoy this Rebeco hmm 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 asapnya banyak ya hmm asapnya banyak asapnya banyak dan ini lumayan saya genjot ya tapi tidak panas tidak panas sama sekali dan yang pasti saya suka aromanya ini aroma pedesaan bener jujur ini aroma pedesaan ini this is good ok teman-teman ya itu adalah review singkat saya untuk Torbenance Blue Note penilaian dari saya tembakau yang ini worth it untuk dicoba aromatic type yang sangat halus ya dan enak untuk dicoba kita akan ketemu lagi nanti di Tobacco review selanjutnya eh baik Tobacco import maupun Nusantara kita akan coba semua dan mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman yang akan mencoba untuk mencari-cari mencari-cari Tobacco khususnya kali ini tembakau cangklung yang kita coba lain kali kita akan coba dengan tembakau-tembakau selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua satu pesan saya bijak dalam merokok bijak dalam mencangklung bijak dalam melinting apapun itu supaya kita semua bisa mendapatkan kenikmatannya dan orang lain pun bisa tidak terganggu dan kita semua see you again hmm